Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru Bapak Baru Ibu Nahukiti pengumuman wahu Pilih malam sumat lagi ngajeng Kiwonton peringatan maulidin Nabi Sallallahu Waliwasalam Pilih malam musyola al-fatah sambung santren, sambung dukuh Kegiatan maulidin Nabi Kipun selenggara akan Pilih malam musyola al-fatah setiap tahun Lagi ini pelaksanaan malam ahad, malam jumat lagi Ini Israq Me'rat Dipelaksanakan waktu yang pondok al-muhibin Setiap rojab Ini mbinjing rojab tanggal 13 Tanggal 13 rojab Dan ini bulan maulid robi'ul awal Keranten bulan rojab ini ku mesti tiap tahun Disamping enten santunan pangkiri miskin Ugi wonton acara Israq Me'rat Ugi wonton acara nikah masal Nikah masal mulai sakniki pun buka Sinten nengkang badi mengge nerek nikah masal Para babak, para ibu Ojuk wiskarek limang dino daftar Waktu ini ku panjang mulai robi'ul awal Wis du momno Ini wis cedek kurang limang dino nyol nol nyol daftar Ini pun buatan sempat Sing jahit pakaiannya buatan sempat Jadi lima belas hari sebelum acara Ini pun ditutup Pendaftaran Nah ini pun pun masih adoh Ini bingan mulai siap-siap Pesaratannya yang penting pun gak ada surat nikah Ya pun gak ada surat nikah Tengah lagi kantun ramek no Ojuk koyok tahun wingi Lih nikah wistulun puluh tahun Melu nikah masal Ini dibatasi paling lama Ya Oleh nikah Akad nikah setengah tahun Setengah tahun Aku boleh Maka mengikuti Nekmun setahun Butan parang Wih nikah wistulun puluh tahun Ini jauh-jauh Sampai dari itu memakan Pak Menuhi Tidak Kok Mel Kersanian Uyai Oleh Dungani Nyambut Gawini Bint Gampang Oke Jadi Mulai Sakniki Oke Kutowo seloso depan Pun dibuka Singbatin Dere Nikah Masal Biayani Pinten Yai Biayani G R A T I S Bun Sembarangi Bun Butan Bia Nopo Nopo Terbapak Mekatan Dua Pengumuman Kulu Memakan Malih Tiap Malam Seloso Mungkin Selama Bulan Robi Awal Lima Habat Rasul Lille Barok Bifad Lillahi War Rahmat I Setiap Malam Seloso Insyaallah Kulon Rangakan Tentang Rasulullah Mengkik Kami Ba Dane Robi Awal Diterusakan Selaman Insyaallah Kulon Bahas Rasulullah Salah Wali Wassalam Bahas Isyarat Apa Ada Rahasia Apa Nama Muhammad Rahasia Apa Lahirnya Hari Isnen Ada Rahasia Apa Lahirnya Pada Tanggal Dua Belas Mengkisim Badik Kulopahas Berbapak Insyaallah Seloso Depan Loh Bade Mbahas Tentang Nikai Kanjeng Nabi Kali Siti Khotijah Nikai Kanjeng Nabi Kali Seda Aisha Sat Sat Terus Mengkib Badik Kulaturahkan Tentang Detik Detik Hijrah Nabi Sat Terus Insyaallah Mengkis Sampai Duh Mugi Wafatih Rasulillah Salam Assalam Ya Berbapak Insyaallah Selama Ropil Awal Kulopah Dengan Tentang Rasulillah Muhammad Sallallahu Alhi Wassalam Berbapak Kak Nikai Badin Dengan Nama Muhammad Nama Muhammad Lahirnya Hari Isnen Tangganya Dua Belas Itu Ada Rahasia Apa Dan Ada Isyarat Apa Berbapak Memang Kanjeng Nabi Nikuti Yang Sing Basyarun Lakal Basyari Muhammad Dun Basyarun Lakal Basyari Belhu Wakal Yakut Bainal Hajari Muhammad Basyarun Rulakal Basyari Belhu Wakal Yakut Bainal Hajari Sahabat Sahabat Nabi Hassan 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 Tulisannya Mboten Hak Sin Nun Tapi Tulisannya Hak Sin Disidah Ono Alipeh Terus Nun Saidina Hassan Raud Penyair Penyair Sahabat Yang Dipuji Oleh Kanjeng Nabi Sebaik Baik Syair Adalah Syairnya Hassan Ketika Hassan Berhadapan Kali Kanjeng Nabi Memuji Muji Dengan Syairnya Baharnya Bahar Wafir Wa Ahsan Amin Kalam Tarakot Tu'ayni Wa Ajmalam Kalam Talitin Nisa U Uliqtamu Bar Ro'am Min Kuliai Saibin Ka'an Naka Kut Kulikta Kama Tasha'u Wa Ahsan Min Kalam Tarakot Tu'ayni Wa Ajmalam Kalam Talitin Nisa'u Uliqtamu Uliqtamu Ro'am Min Kul Miyai Bin Ka'an Naka Kut Uliqta Kam Tasha'u Jaro Jawa Nek Orang Yang Senggandeng Daripadamu Orang Orang Lebih Ngandeng Daripadamu Muhammad Mataku Tidak Pernah Melihat Ba'ajmalam Ming Kalam Talitin Nisa'u Orang Yang Lebih Tampan Daripadamu Tidak Pernah Ada Wanita Yang Melahirkan Pujian Sayyidina Hassan Radiyallahu Sayyidina Hassan Mengatakan Aku Tidak Pernah Meripatku Mataku Tidak Pernah Melihat Orang Yang Senggandeng Engkau Muhammad Tidak Pernah Melihat Berarti Kanya Nabi Kup Paling Ganteng Wa'ajmalam Ming Kalam Talitin Nisa'u Mengwetok Sa'ndunyo Nikim Batan Dan Sing Lahir Notiyang Sing Luwih Tampan Katibang Penyenengan Luwih Tampan Sa'ndunyo Luwih Ganteng Berbapak Bidani Jamal Ampe Hassan Niku Apa Nik Jamal Niku Praktis Ganteng Ngan Nguro Kap Niku Nengin Jamal Nih Hassan Niku Mofrot Rai Nito Ngan Ngu Nek Dara Nih Hassan Rai Ini Gapate Ganteng Tapi Bokong Nih Ganteng Kuknek Dara Nih Hassan Nih Rai Ini Gapate Ganteng Tapi Tangani Ganteng Kuknek Dara Nih Hassan Nih Praktis Ganteng Ganteng Nih Jamal Nah Niku Dawe Hassan Kulombotenate Sumret Yang Sing Lu Ganteng Katibang Penyenangan Wanita Sakdunyom Butenate Sing Lahira Ketiyang Sing Langkun Tampan Katibang Penyenangan Ini Baru Bapak Tentang Khilqoh Khilqoh Kedadaan Kanya Nabi Koyok Nada Nama Nama Muhammad Ini Dicipta Didamal Saking Namanya Allah Ini Sayyidina Hassan Radiyallahu Sing Dawa Alam Tara An Allah A Arsala Abadahu Bipur Ha Nihi Wallahu A'la Wa Amjatu Was Sakkulahu Min Nismih Liyujillahu Padul Arsh Muhammadun Wah Hadha Muhammadun Mabiyun Atana Ba' Tayaksin Wafatratin Wafatratin Atini Wal Aus Anu Fil Ardi Tu Badu Fa' Arshalahu Nurun Munirun Wah Hadiyan Yaluhu Yaluhu Kamalah Has Sakilul Muhannatu Syair Syair Dari Saidina Hasan Jadi Kanjeng Nabi Dawa Sebaik Baik Syair Syairnya Hasan Karena Kebanyakan Syairnya Memuji Muji Kanjeng Nabi Alam Taru Ann Allaha Arsala Abadahu Bi Burhanihi Wallahu A'la Wa Amjadu Apakah Aku Tidak Tahu Bahwa Sesungguhnya Allah Mengutus Hambanya Dengan Dalil-dalil Yang Nyata Wallahu A'la Wa Amjadu Allah Lebih Luhur Dan Lebih Aku Artinya Sehebat Hebat Kanjeng Nabi Tidak Mengalahkan Hebatnya Allah Seluhur Luhur Derajatnya Kanjeng Nabi Tidak Seluhur Derajat Allah Seagum Agum Pangkat Nabi Tidak Seagum Pangkat Allah Jadi Mulanya Bagaimanapun Hebat Ya Kanjeng Nabi Ini Boten Saget Ngawano Hebat Dalil 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 Purhan Dalil-dalil Bukti-bukti Yang Nyata Tidak Tidak Nabi Kemudian Kemudian Bulan Jatuh Ke Bumi Pecah Menjadi Dua Masuk Di Baju Nabi Yang Separuh Keluar Lewat Lengan Baju Sebelah Kanan Yang Satu Lewat Lengan Baju Sebelah Kiri Itu Namanya Dalil Kurang Bukti-bukti Yang Nyata Bahwa Kanjeng Nabi Utusan Allah Singpin Nati Keluat No Jenengan Ada Seorang Badui Di Atas Jabal Abiku Minta Pecah Nyambulan Bikai Nabi Dituding Sakkal Komar Bi Isyarat Hei Wallaylu Dajah Bin Nusrat Hei Sakkal Komar Bi Isyarat Hei Wallaylu Dajah Bin Nusrat Hei Pecah Lah Bulan Dituting Nabi Wallaylu Dajah Malam Menjadi Gelap Bin Nusrat Hei Dalam Pertolongan Allah Kepada Nabi Itu Jenengan Dalil Burhan Bukti-bukti Yang Nyata Birang-birang Mujizat Nabi Singnatik Watu Rakan Baru Bapak Kanjeng Nabi Masih Belum Diangkat Menjadi Nabi Ketika Ke Syam Membawa Barang Dagangan Ini Wit-witan Peduk Kanjeng Nabi Melaku Seret Berjalan Kemudian Sujud Di hadapan Nabi Pepohonan Melaku Seret Bekasnya Seperti Baris-baris Buku Seperti Garisan Buku Berbapak Singa Raksasa Lari Dari Gunung Menghampiri Nabi Setelah Di depan Ulu Salam Kemudian Sebu Di depan Nabi Assalamualaikum Ya Muhammad Ashadu Anaka Rasulullah Ini bukti-bukti Bukti-bukti Yang nyata Ya Walaupun Bukti Seperti itu Tapi Tetap Wallahu Aqla Wa Abjadu Allah Lebih Luhur Dan Lebih Aku Wasak Qolahu Minis Mihili Yujillahu Badul Arsi Mahmudun Wahada Muhammadun Allah Mencetak Nama Nabi Dari Namanya Allah Sendiri Untuk Apa Untuk Menunjukkan Keagungan Nabi Dan Untuk Mengagungkan Nabi Disamping Untuk Mengagungkan Nabi Juga Untuk Menunjukkan Keagungan Nabi Badul Arsi Allah Yang Punya Aras Namanya Mahmud Hamba Ini Namanya Muhammad Ini Jenen Cetaan Nama Sama Boleh Nama Mahmud Berasal Dari Hamida Hak Memdal Nama Muhammad Dari Hak Memdal Itu 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 Namanya Bahan Daripada Huruf-huruf Namanya Sama Allah Mahmud Muhammad Mahmud Muhammad Mahmud Muhammad Sama Dari Hamida Hamida Yahhmadu Hamdan Wa Mahmadan Bahwa Wahamidun 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 Wahamahmudun 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 Sama Minish Mihili Yucillahu Fadul Arsi Mahmud Wahamahmudun Wahamahmudun Nabi Atanapa Tayaksin Wa Fatratin Minad Dini Wal-awsanu Fil Ardi Tu'badu Muhammad Adalah Nabi Yang Datang Kepada Kita Setelah Putus Dan Kosong Agama Nopo Putus Dan Kosong Agama Berkojarah Ena Bisa Wafat Sampai Kanya Nabi Lahir Ini 600 Tahun Kurang Sedikit Bayangkan Para Bapak Jarak Sekian 600 Tahun Kurang Sedikit Nabi Nabi Sudah Tiada Yang Membawa Agama Tidak Agama Putus Agama Kosong Waktunya Bayangkan Sampai 600 Tahun Tahun Saneki Saget Kita Gambarkan Mbah Hashim Asari Nganti Saiki Itu Baru Berapa Tahun Coba Coba Coro Bobot Mbah Hashim Kemudian Keputranya Putranya Kecucunya Sampai Sekarang Bobotnya Bedanya Sudah Seperti Apa Mbah 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 Datang Putani Putani Datang Putani Coba Lihat Bobotnya Jaraknya Sudah Seberapa Jauh Apa Mane Zaman Nabi Isa Nabi 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 Kemudian Di Susu Yang Terakhir Nabi Muhammad Salam Assalam Agama Putus Agama Kosong Zaman Fatrah Makanya Waktu itu Bapak Nabi Nabi Mati Kuk Orang Gowo Agomo Ini Disepuro Soalnya Nabi Nabi Sengaja Hukum Seseorang Adalah Dihukumi Hukum Seseorang Adalah Menggunakan Akhlaknya Meng Seng Akhlak Api Yakum Api Akhlak Elek 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 Nah Kuputus Agama Di Tengah Tengah Agama Kosong Di Dunia Ini Agama Putus Muncullah Kanya Nabi Muhammad Salam Oleh Karena Agama Putus Agama Kosong Berhala Berhala Dimana Mana Disembah Di atas Bumi Berhala Berhala Yang berada Di Romawi Yang berada Di Persia Dimana Saja Di Cina Dan Lain Lain Berhala Berhala Disembah Disembah Karena Apa Gak Tahu Agama Bagaimana Di Tengah Tengah Itulah Kanya Nabi Diutus Setelah Nabi Diutus Maka Dunia Padang Jemelang Karena Nabi Sebagai Cahaya Yang Menerangi Alam Ba'arsalahu Nurun Munirun Bahatian Yalu Khamalah Khasopilul Muhannadu Ba'arsalahu Nurun Munirun Bahatian Yalu Khamalah Khasopilul Muhannadu Kemudian Allah Mengutus Muhammad Sebagai Cahaya Munirun Yang Menerangi Hadian Yang Memberikan Petunjuk Sa'usik Nabi Jadi Cahaya Yang Menerangi Menunjukkan Kesesatan Kearah Kebenaran Niki Akhir Dunia Menjadi Terang Cemerlang Lenggabano Terang Cemerlang Seperti Pedang Yang Mengkilat Yang Terbuat Dari Besi Hindia Pedang Yang Cemerlang Dari Besi Hindia Bapak Dari Dari Bapak Celerot 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 Digambarkan Seperti Cemerlangnya Pedang Yang Terbuat Dari Besi India Dari Ika Nabi Disyairkan Oleh Sahabat Hassan Seperti Itu Bapak Nama Muhammad Ini Nama Yang Sangat Hebat Nama Muhammad Lahir Hari Isnen Kemudian Tangganya Tanggal 12 Itu Ada Rahasia Apa Ada Isarat Apa Bapak Pertama Nama Muhammad Sallallahu Alhi wasallam Maka Kedua Penjelasan Tentang Hari Isnen Yang Ketiga Tentang Tanggal 12 Nama Muhammad Apara Bapak Ini Jenis Huruf Aslinya Hanya Tiga Jenis Huruf Aslinya Hanya Hak Mim Dal Hak Mim Dal Jenis Huruf Aslinya Berbapak Tiga Itu Memberikan Isyarat Isyarat Yang Akan Dibawa Oleh Kan Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alhi wasallam Nanti Ada Tiga Satu Islam Dua Iman Tiga Ikh Isyarat Isyarat Ditakok No Ditakok No Kan Nabi Asli Huruf Telu Isyarat Opo Isyarat Nanti Agama Yang Dibawa Nabi Ini Adalah Meliputi Tiga Amalan Yang Satu Adalah Islam Dua Iman Tiga Ikh Isyarat Yang Kedua Amalan Islam Itu Disebut Syariat Amalan Iman Nanti Disebut Torikot Amalan Ehsan Nanti Disebut Hakikot Telu Syariat Torikot Hakikot Berbapak Lajeng Disiplin Ilmunya Apa Disiplin Ilmunya Apa Islam Iman Eksan Syariat Torikot Hakikat Disiplin Ilmunya Apa Untuk Islam Syariat Disiplin Ilmunya Ilmu Fakih Untuk Amalan Iman Torikot Disiplin Ilmunya Tauhid Kemudian Untuk Eksan Disiplin Ilmunya Adalah Tasawuh Ini Semua Adalah Rahasia Daripada Nama Muhammad Dari Huruf Aslinya Hak Mem Telu Jadi Jadi Mengisatkan Satu Islam Iman Eksan Dua Syariat Torikot Hakikat Ketiga Adalah Fikih Tauhid Tasawuh Murah Bapak Saat ini Tentang Nama Muhammad Jumlah Hurufnya Secara Mujmal Secara Mujmal Mujmal Kumbutan Didobel Muhammad Ini Sama Ini Hurufnya Muhammad Muhammad Mem Hak Mem Tal Mujmal Mujmal Kukad Didobel Ini Didobel Muhammad Mimed Dobel Ini Mujmal Kukad Didobel Mem Hak Mem Tal Ini Hurufnya Papat Huruf Papat Itu Isyarah Apa Isyarah Bahwasannya Agama Kanya Nabi Mempunyai Empat Dasar Dasar Satu Al-Quran Dua Al-Hadis Ketiga Al-Ijma Yang Keempat Al-Qiyas Isyarat Dari Nama Kanya Nabi Secara Mujmal Berbapak Jumlah Huruf Kanjeng Nabi Secara Tafsil Setafsil Didobel Muhammad Ini Ditong Dati Lima Mem Hak Mem Mem Dal Kono Mimek Kandisida Ini Dibentangkan Dati Lima Mem Hak Mem Mem Dal Berbapak Ini Meng Isyaratkan Apa Ada Rahasia Apa Berbapak Ini Nuduh No Siji Arkandul Islam Rukun Islam Enten Gangsal Syadat Sholat Poso Zakat Haji Yang Kedua Adalah Bahwa Sholat Yang Fardu As Sholawat Fardiyah Sholat Yang Fardu Adalah Hanya Lima Satu Adalah Subuh Buhur Asar Maghrib Isa Jumlah Jumlah Itu Gantinya Itu Buhu Bapak Ini Isyarat Kemudian Yang Kedua Pertama Kedua Nama Nama Muhammad Pertama Kau Pertama Tentang Nama Muhammad Sehingga Bahasan Kedua Tentang Hari Isnen Isnen Artinya Dua Itu Memberikan Isyarat Apa Satu Adalah Kedudukan Kanjeng Nabi Kedudukan Nabi Satu Sayyidul Kaunen Sayyidul Kaunen Gustine Wong Dunyo Wong Akhirat Gustine Pembesarnya Wong Dunyo Akhirat Yang Kedua Sayyidul Awalin Wal Akhirin Menjadi Penggedeni Wong Sing Awal Awal Wong Sing Akhir Akhir Wong Sing Awal Awalku Nabi Nabi Rasul Sebelum Kanya Nabi Muhammad Tasing Akhir Kanya Nabi Muhammad Sampai Hari Kiamat Kemudian Membukaan Isaroh Juga Isaroh Bahwa Amaliyah Yang Harus Diamalkan Oleh Manusia Iku Urakenek Mengsyari Atok Urakenek Menghakikat Tok Kalau Amalan Ini Amalan Yang Tinggi Derajatnya Kapani Kepengen Wusul Lenggun Negosi Allah Maka Harus Ada Syariat Harus Ada Hakikat Luruh Syariat Hakikat Tokoh-tokoh Sufi Mengatakan Asyari'atu Bila Hakikatin Atilah Walha Hakikatu Bila Syari'atin Batilah Hati Syari'atku Ini Gana Hakikati Kosong Kemudian Hakikat Ini Gana Syari'at Batal Berbapak Tak Gambah Salat Wising Gampang Suat Iku Ini Meng Cenda Cenduh Cenda Cenduh Walaupun Syarat Urkunya Lengkap Tapi Ini Gana Hakikati Salat Kosong Ini Jenem As-Solat Ma'al Wukhlah As-Solat Ma'al Wukhlah Kuketok Salat Tapi Hatinya Lupa Allah Kosong Ini Berarti Hakikatnya Tidak Ada Bapak Digambar Jasad Manusia Jerangkong Jerangkong Gana Jeruane Nah Hakikatnya Salat Apa Eling Hakikatnya Salat Eling Wa Akimi Salat Alidhikri Di Dalam Surat Toha Ayat 14 Innani An Alloh Assalamuala Alloh La Ilaha Illa Ana Pak Budni Wa Akimi Solat Alidhikri Innani Sesungguhnya Aku Adalah Allah Tiada Tuhan Melainkan Aku Pak Budni Maka Sembahlah Aku Wa Akimi Solat Alidhikri Dan Tegakkan Solat Untuk Ingat Aku Ilinge Yang Allah Ku Jene Hakikati Solat Berbapak Bener Cenda Cenduk Madhub Keblat Tapi Atini Neng Pasar Lengganan Lengganan Yai Iku Jene Salat Kosong Lompok Kosong Saki Eling Tok Gade Cendak Cenduk Batal Sari Sariat Dan Hakikat Ini Harus Ganding Harus Selalu Ada Isnen Nuduno Amalan Harus Ada Sariat Harus Ada Hakikat Kemudian Menunjukkan Apa Lagi Hari Isnen Isnen Itu Dua Tikanya Nabi Itu Ada Memberi Petunjuk Dengan Membawa Agama Jika Petunjuk Dengan Agamanya Nabi Ini Diikuti Maka Akan Menjadi Sebab Eh Salamatun Salamatun Wasya'adatun Fit dunya Wal'ahir Selamat Bahagia Di dunia Dan Akhirat Selamat Selamat Bahagia Dunia Akhirat Ini Kemudian Dijadikan Suatu Doa Dimana Disebut Doa Sapu Jagat Tiap Doa Mesti Onok Rebana Atina Bit dunya Hasana Bafil Akhirati Hasana Ini Adalah Isyarat Dari Hari Isnin Jadi Kanyi Nabi Akan Membawa Manusia Ini Seluruhnya Tugas Membawa Supaya Selamat Bahagia Di Dalam Dunia Selamat Bahagia Di Akhirat Sak Niki Yang Ketiga Bahasan Ketiga Tanggal Dua Belas Ada Rahasia Apa Ada Isyarat Apa Tanggal Dua Belas Bapak Niki Menunjukkan Bahwa Dua Belas Itu Menjadi Perjuangan Kanjeng Nabi Dan Perjuangan Ulama-ulama Para Wali-wali Sampai Akhir Zaman Kanyeng Nabi Sampai Mengalami Hal Yang Berat Memeras Pikiran Memeras Tenaga Sampai Menghadapi Musuh Yang Bukan Main Begitu Pula Penerusna Namanya Ulama Waras Satul Ambiya Ini Yang Diperjuangkan Adalah Huruf 12 Huruf 12 Apa Huruf 12 La Ilaha Ilamah Itu Yang Diperjuangkan Saman Hitung La La Ilaha Ilamah Itu Hurufnya 12 Muhammad Rasulullah Ini Juga Hurufnya 12 La Ilah Ilamah 12 Muhammad Rasulullah Hurufnya 12 Berbapak Ini Di jumlah Huruf Asli Muhammad Namanya Hak Mem Dal 3 Di jumlah Dengan Esmen 2 3 Di jumlah 2 Enden Enden Ada 5 Tanggal 12 Jumlah Kali 12 5 Kali 12 Pinten Pinten 17 Menunjukkan Bahwa Jumlah Rokaatnya Sholat Ada 12 Sehari Semalam Jumlah Rokaat Berdu Sehari Semalam 12 17 Subuh 2 Maghrib 3 Duhur 4 Asar 4 Isya 4 Ini Jumlahnya Ada 17 Itu Nek Di jumlah Menunjukkan Bahwasannya Agama Kanya Nabi Tiangnya Adalah So So Yang Mempunyai Rokaat 17 Asolat Ima Dudin Aman Akomaha Pakot Akomadin Maman Tarokaha Pakot Adamadin Kalau Bapak Rukun Rukun Islam Sedoyone Ditinggal Asakan Tidak Meningkatkan Itu Boleh Niki Mboten Sampai Ndadi Nuk Kufur Artinya Apa Asakan Tinggal Salat Krono Sembrono Krono Sembrono Niki Mboten Sampai Ndadi Nuk Kufur Asakan Tidak Meningkatkan Tinggal Sambrono Itu Boleh Tinggal Haji Mboten Sampai Ndadi Nuk Kufur Asakan Tidak Meningkatkan Bahwa Tinggal Haji Itu Boleh Asakan Tidak Mengatakan Begitu Berarti Nih Ngan Rukun Rukun Niku Mboten Sampai Ndadi Nuk Kufur Tapi Nih Tinggal Salat Pelak Ora Salat Ndadi Nuk Kufur Ora Zakat Belas Ndadi Nuk Kufur Ora Posob Belas Ndadi Nuk Kufur Ora Haji Belas Ndadi Nuk Kufur Tapi Ini Ora Salat Belas Ndadi Nuk Kufur Itu Namanya Tiang Agama Bapak Isarat Dari Jumlah 3 Tambah 2 Tambah 12 Ada Berarti Rekatnya Salat 17 Bapak Sak Terus Niki Peduman Samantulis Disik Abajadun Hawazun Hatayakun Lamanun Sa'afasun Dodohun Sa'afasun Dodohun Niki Huruf-huruf Yang Menunjukkan Angka Niki Sak 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 Tanpa Mengetahui Ini Dulu Niki Dari Nama Mohamad Niki Sak Untuk Mengetahui Jumlah Jumlah Rosul Ada Berapa Bisa Untuk Mengetahui Jumlah Nabi Ada Berapa Bisa Untuk Mengetahui Wali Setiap Masa Ada Berapa Termasuk Jumlah Perang Badar Ada Berapa Mungkin Sakit Diketahui Dari Nama Mohamad Tapi Kudu Diketahui Dulu Abacadun Hawazun Hatoyakun Lamanun Sahafasyun Dodohun Sahafasyun Dodohun Aba Alib Pak Halun Halun Sama Nulis Orang Nulis Ngawang 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 Dundun Dundun Udun Jeprut Hamzah Utau Alib Menunjukkan Angka Satu Alib Bata Alib Alib Atau Hamzah Merunjukkan Angka Satu Ba Angka Dua Jim Angka Tiga Dal Angka Empat H Angka Lima Wawu Angka Nam Z Z Angka Tujuh Ha Angka Delapan Tok Angka Sembilan Yak Angka Sepuluh Kaf Angka Dua Puluh Lam Angka Tiga Puluh Mem Angka Empat Puluh Nun Angka Lima Puluh Sin Sin Kecil Angka Nampuluh Ain Angka Tujuh Puluh Fak Angka Delapan Puluh Sin Sin Gede Angka Sembilan Puluh Bot Bot Angka Seratus Vuk Angka Lima Ratus Poin Angka Seribu Ini Para Bapak Nek Weng Pintar Ngedan Neki Sakit Jeneng Sampian Sopo Di Deluk Jeneng Memangkai Saking Halimat Kalimati Saking Huruf-hurufnya Dijumlah Masuk Gak Ruh Wenge Sakit Ngarani Iki Wenge Ireng Duur Wenge Seneng Anu Wenge Penyakiti Anu Wenge Misuk Nek Rabi Nek 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 Dipelajari Sakit Saking Nek Bisa Melajar Nek Wakhiri Wompodotakon Saya Gimana Pak Saya Gimana Pak Wistak Lereni Angkud Jadi Dukun Dipisa Untuk Melihat Orangnya Walaupun Orangnya Tidak Dihadap Nek Pak Nek Kok Sakit Ngeten Ngeten Jumlah Wenge Irang Dek Yoh Lampin Nget Tapi Koyok Mau Nget Pada Dari Ilmu Nek Kalau Bapak Ini Sakit Nopo Ya Cocok Ini Tambah Nek Kudung Nek Teng Pak Nek 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 Saga Ditak Kono Arak Arak Barang Ditak Kono Ya Ucap Itu Supaya Seneng Kulah Dus Bundi Ya Kalau Balai Ini Pelan Pelan Satu Bulan Tiap Selasa Kalau Bahas Tentang Kanjeng Nabi Alip Uto Hamzah Angka Satu Bak Abdua Jim Angka Tiga Dal Akam Empat Hak Lima Wawu Enam Zai Tujuh Hak Lapan Tok Sembilan Yak Sepuluh Kaf Dua puluh Lam Tiga puluh Mem Empat puluh Mun Lima puluh Sin Enam puluh Ain Dapan Tujuh puluh Fa Dapan puluh Sin Sebilan puluh Bot Seratus Gok Lima ratus Bunguin Seribu Berbapak Saniki Nerang Al Jumal Kabir Al Jumal Itu Sanes Pak Jumal Tulung Agung Al Jumal Kuhitungan Al Kabir Besar Bintat Bintat Didobel No Bal Basti Disingkat Didobel No Basti Orat Didobel Ini Pro Bapak Al Jumal Kabir Itu Gede Mim Ini Mbak Tulis Kapan Sohir Mim Tapi Mim Ditulis Mem Ya Mim Mim Mau Itungan Bintat Patang Puluh Ya Sepuluh Mim Patang Puluh Maka Berarti Mim Angka Sembilan Puluh Bukan Tulis Banyol Tulis Hak Al Jumal Al Kabir Bitat F Didobel Hak Nikib Hak Ngebati Huruf Hak Alif Ham Hamzah Hak Alif Hamzah Hak Wau Pintan Delapan Alif Matu Hamzah Dijumlah Dati Piro Sepuluh Hak Alif Hamzah Itu Angka Sepuluh Terus Mim Maneh Moham Mad Mim Ya Mim Sembilan Puluh Terus Mim Ya Mim Sembilan Puluh Dal Dal Ikut Dal Alif Lam Neku Nek Dijumlah Tiga Puluh Lima Sebab Dal Ikum Empat Empat Dalku Empat Alif Satu Lam Tiga Puluh Berarti Tiga Puluh Lima Pun Sama Jumlah Kayak Mulai Sekolah Tapi Orang Neku Ilang Biar Kita Tahu Rahasia Apa Nama Muhammad Sama Dicitak Daripada Nama Allah Sembilan 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 Sepuluh Sembilan Puluh Sembilan Puluh Tiga puluh Lima Ini berarti jumlahnya Tiga ratus lima Belas Sama Tiga ratus lima belas Tiga ratus lima belas Ini jumlah Semua Rasul Allah Ada Tiga ratus Lima Belas Ini bisa kita ketahui Dari nama Muhammad Rusul Rusul Bukan Nabi Tapi yang wajib Kita ketahui Hanya Dua puluh Lima Pun Seki Bitat Imbal Basti Mim Taman tulis Maneh Mim Berarti Sangang Puluh Ha Niki Bilbasti Watun Bitat Ha Namo Ha Ambi Alib Ha Walu Alib Siji Berarti Songo Mim Sangang Puluh Mim Sangang Puluh Dal Dal Alib Lam Tulung Puluh Lima Ini kun Dijumlah Oleh Tiga ratus Empat Belas Tiga ratus Empat Belaku Jumlahnya Siapa Jumlahnya Tentera Tolut Ketika Melawan Jalut Ketika Raja Tolut Melawan Raja Jalut Kan Dijiku InsyaAllah Menyeberang Sungai Dilarang Minum Dilarang Mandi Mandi Minum Minum Yang Sebanyaknya Boleh Minum Hanya Secukupnya Boleh Ternyata Karena Panas Karena Aus Karena Tubuhnya Berkeringat Akhirnya Orang Sama Mandi Mandi Ngumbe Ngumbe Akhirnya Lembek Tidak Bisa Meneruskan Berperang Sing Sabar Hanya 340 Orang 14 314 Orang Ini Balat Tentak Raja Tolut Ketika Melawan Raja Jalut Kemudian Bilbasti Mim Minden 90 Ha Ha Alif 9 Mim 90 Mim 90 Dal Dal Iku Ora Bitaf Itapi Bilbasti Dal Ku menamu Kurub Dal Ambe Lam Kati Alif Kati Alif Maka Menunjukkan Angka 34 94 90 9 90 90 90 34 Jumlahnya 313 313 Menunjukkan Apa Menunjukkan Jumlahnya Perang Badar Jumlahnya Tentera Mumin Naliko Perang Badar 313 Menunjukkan Apa lagi Menunjukkan Nomor Mobilnya Saya Sak Keluarga Ini Sumpah Nomor Mobilnya 313 Mobil Saya Mobil Anak Saya Semua Nomornya 313 Ini Karena Saya Ambil Adalah Jumlah Tentera Perang Badar Kenapa Datangnya Mobil Saya Pas Tanggal 17 Romantun 17 Romantun Itu Adalah Kebetulan Perang Badar Oleh Karena Datangnya Mobil Saya Itu 17 Romantun Ini Pas Perang Badar Jumlahnya Ashabul Badri 313 Sekarang Al-Jumal As-Sohir Jumlah As-Sohir Itu Jumlah Angka Kecil Jumlah Kecil Ku Mim Ya Orang Mim Huruf Mim Dok Mim Itu Empat H Delapan Mim Empat Dal Empat Keempat Ya Jumlah Mim Mim Kan Empat Puluh Empat Puluh Dibuat Angka Kecil Berapa Empat Mim Mim Itu Empat Puluh Dibuat Angka Kecil Maka Berarti Empat Bapak Bapak Di Jumlah Mohamad Niki Mauten Tat'if Nek Tat'if Berarti Mime Sing Buri Loro Mim Hak Mim Mim Dal Niki Mauten Taf'iku Mim Hak Mim Dal Empat Nek Dijumlah Dua Puluh Bapak Dua Puluh Dua Puluh Niku Dikuadrat Kenapa Kau Dikuadrat Kau Jumlah Jumlah Kecil Dikuadrat Berarti Dua Puluh Kali Dua Puluh Ini Berarti Empat Ratus Empat Ratus Peng Puluhan Jumlah Rasul Puluhan Jumlah Rasul Jumlah Rasul Tiga Rat Ratus Lima Belas Tiga Ratus Lima Belas Nek Puluh Nya Berapa Tiga Ratus Sepuh Sepuh Sing Puluhan Puluhan Iki Kan Ikan Sing Ikan Sing Lima Ini Namanya Bukan Puluhan Bukan Puluhan Yang Puluhan Tiga Ratus Lima Belas Iki Puluh Nya Tiga Ratus Sepuluh Empat Ratus Dikalikan Tiga Ratus Sepuluh Ini Jumlahnya Seratus Dua Puluh Empat Ribu 124 Terima Berapa Tiga 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 Terima Menunjukkan Apa Tiga 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 para nabi ada jumlah itu wabih nabi itu ada 104 likur jumlahnya nabi itu ada 124 ribu kemudian yang kedua ada itu awliya ikuli asrin wali negosya setiap asrin, setiap abad setiap masa setiap abad para bapak itu jumlahnya wali ini Allahku 124 ribu ini setiap tahun 120 ribu para bapak jumlahnya wali ini Allah kemudian menunjukkan apalagi heran kok telaten nah lekok kanya nabi sedo iki wongku telaten ngitung wane nabi nabi keusia 63 tahun 63 tahun itu hitungan hijriah hitungan masai kanya nabi usianya hanya 61 63 itu hitungan hijriah ini katus kuluan ini menoleh bonus 10 tahun kuluan ini hitungan masai usia kuluan ini 71 ini kapan dihitung hijriah men 73 menemun sayak sayak ojong lokno panjang nabi itu berarti soleh bonus 10 tahun dari usia nabi usia nabi 63 tanku di jumlah uwan baik uban dari jangkutnya godek sirai itu baru 21 menurut saman umur suizak kuat pirok belak wes baru ke piro umur ikut kan nabi usia 63 tanku uwan uban sing putih baik dari brengos jangkut godek rambut ini baru 21 logit titik ya ya tapi bojabuti sual usap ini 124.000 kujumlah lihyatu an nabi salam wassalam jumlah adatu sa'ri lihyati nabi ikut sampai telaten nung biane kan nabi ku jengkut ikut dihitung rambut jengkut dihitung sama hitung jengkut saman paling limong ada limong asri itu ada yang 10 ada yang ada ada kata ini nabi ku jengkut jumlah rambut ini ku enten 124.000 menunjukkan menunjukkan apa lagi menunjukkan jumlah papane peraune nabi nuh papan 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 belabak sindigawe peraune nabi nuh belabak itu ada 124.000 tiap tiap papan jadi nalikane papan ku digeraji ini metu dewi jeneng nabi di tiap tiap papan ku metu jeneng nabi nabi yang ada 124.000 ku tertulis tengin apa jeneng kayu jati ini kalau pak dor ini jeneng dureng ini dureng tadi dureng papan ku tulisan nama nabi jadi jumlahnya papan 124.000 dan tiap tiap papan tertulis namanya nabi pada sekurang aduh onok tambahan mana papan papan ditambai mana papan papat ini ada kurang didik kangkung ngapi perahu ada papan mana papat itu papan papat itu barang digeraji metu tulisan tulisannya Abu Bakar dua Umar tiga Usman keempat Ali ajib ajib luar biasa dihnik nguno jumlahi kabeh piro papan nabi nuh ada 124.000 tambah papan berbapak berbapak dihnik minul yoh ini satu rahasia isyarat yang satu ada pada nama Muhammad kedua adalah hari Isnen yang ketiga tanggal 12 mulai hebat siapa yang suka membaca khosidah Muhammadiyah tiap-tiap baiknya ada dua nama Muhammad Alhamdulillah Muhammadun Asraful Aroh Biwal Ajami Mohamad Maddun Khair Maddun Maddun Yam Syih Al-Qudami Mohamad Maddun Basitul Maruh Fijami Muhammadin Sari Muhammadun Ini saja juga Alibat Tak sampai iya 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 nama Muhammad Sallallahu Assalamu'ala Insyaallah selesor depan Mungkin menerangkan detik-detik hijrutin Nabi. Al-Fatihim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihim Al-Fatihim